Intro Di tengah kecaman dan tekanan dari berbagai pihak, Pondok Pesantren Al Zaitun sebagai salah satu lembaga pendidikan tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Bahkan sejumlah kegiatan dengan menghadirkan narasumber maupun undangan dari luar lingkungan Pompes tetap dilakukan. Terbaru, Pondok Pesantren Al Zaitun kembali menggelar peringatan Malam Satu Suro atau Tahun Baru Islam 1445 Hijriah. Acara tersebut dilaksanakan langsung di Masjid Rahmatan Lil Alamin yang terletak di kawasan Pondok Pesantren Al Zaitun pada Rabu 19 Juli. Peringatan Tahun Baru Islam itu juga tercatat disiarkan secara langsung lewat akun media sosial resmi Al Zaitun. Acara tersebut berlangsung selama hampir lima jam. Akademisi sekaligus pengamat militer dan pertahanan, Kony Rahakundini Bakri, tercatat menjadi orang yang memberikan sambutan. Kony mengaku berterima kasih lantaran telah diberikan kesempatan untuk menyaksikan galangan kapal serta seluruh perangkat lainnya milik Pompes Al Zaitun. Menurutnya, Pompes Al Zaitun telah mewujudkan sistem ekonomi biru lantaran mampu berdikari melalui kerja-kerja nyata yang telah berlangsung sampai saat ini. Setelah Kony, giliran Ilham Aidit dari Forum Silaturahmi Anak Bangsa, FSAB, yang memberikan sambutan. Dalam sambutannya, Aidit mengaku tidak menyangka saat diminta untuk mengisi acara di Pompes Al Zaitun. Sebab selama ini, kebanyakan pihak menegosiasikan dirinya sebagai anak DN Aidit yang dinilai sebagai musuh bangsa. Pompes Al Zaitun juga mengundang Monique Richker yang diperkenalkan sebagai aktivis keberagaman khususnya terkait Yahudi. Diketahui Bar Eskrim Polri, diketahui saat ini tengah berfokus mengusut dugaan tindak pidana penistaan agama, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong yang diduga dilakukan Panji Gumila. Penyidik kini tengah berfokus merampungkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sekaligus mengumpulkan alat bukti. Setelahnya, akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah Panji layak ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Di sisi lain, Direktora Tindak Pidana Ekonomi Khusus kini juga mulai menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang diduga dilakukan Panji. Semua di dalam, tidak ada. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.